Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview orderan Pak. Sebentar saya cek dulu. Oke, ini untuk Pak Saiful Burhan ya, di Jalan Translawesi Poros Masamba ya. Jadi ini di order untuk Pajero DID, D1D tahun 2000. Ya, untuk Pajero lama, dia Pak Saiful ini request untuk tiga warna ya. Dan ini ditransfer melalui BCA ya. Transfer berhasil, ini alamatnya ya, Pak Saiful di Kecamatan Bine Bone Kabupaten Luwu Utara ya. Nah, untuk Anda yang mau order, Anda bisa transfer menggunakan BCA, kita kasih free ongkir ya. Anda juga bisa order melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Monggo. Tetapi kan Anda bayar di sana lebih mahal. Memang Anda bisa memasukkan voucher, tetapi kebanyakan vouchernya itu, ongkos kirimnya itu adalah menggunakan ekonomi ya. Kalau si cepat, si cepat halu. Yang lama banget. Kita menggunakan JNT free ongkir, kita kirim paling 2-3 hari sampai ya. Ya, oke. Apa sih keunggulan bohlam ini ya? Bohlam ini untuk segala cuaca, untuk segala kondisi jalan. Kenapa saya bilang segala cuaca, segala kondisi jalan? Karena led ini tiga warna ya. Led ini tiga warna ya. Led ini bisa menghasilkan warna putih. Bisa menghasilkan warna putih kuning. Bisa menghasilkan warna kuning. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih ya. Jadi bisa putih, pas pada saat lampu jauh tetap putih. Pas pada saat mode putih kuning, lampu jauh tetap putih. Pada saat mode kuning, lampu jauh juga tetap putih. Jadi lampu jauh tetap putih yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Ya, seperti itu. Jadi bohlam ini tiga warna, keunggulannya itu. Wattnya memang belum besar-besar banget, tetapi 30 watt adalah real sudah lumayan. Ya, sudah lumayan besar bro. Ya, tiga setengah kali lebih terang daripada halogen standar 55. Nah, kenapa Anda butuh tiga warna? Kenapa Anda butuh warna putih? Karena putih ini terang di kondisi jalan biasa. Ya, nah kenapa Anda butuh warna putih kuningnya? Karena putih kuning ini bisa terang pas pada saat jalanan basah habis hujan. Nah, ini Anda nyalakan putih kuningnya. Nah, kuningnya ini Anda pakai pas pada saat hujan atau kabut. Karena kuningnya ini paling sensitif, mata kita sensitif terhadap color temperatur warna kuning ini, spektrum cahayanya. Ya, lampu jauhnya tetap kenapa warna putih? Karena lampu jauh untuk biasanya kan menembak pelang di jalan di tol. Nah, warna putih lah sudah paling bagus. Karena dia akan reflect, rambu-rambu jalan itu akan langsung reflect. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Simple banget ya, hanya dengan mematikan, menyalakan saklar lampu tanpa perlu ada saklar-saklar tambahan atau modifikasi yang aneh-aneh. Pokoknya ini pemasangan tinggal colok soket asli bawa mobilnya. Udah, Anda tinggal nyalakan seperti biasa saja. Ya, oke kita kasih tahu dulu merek Bohlam ini apa? Merek Bohlam ini adalah JL3 produk dari Jumkiwenas Juragan Lampu. Ini adalah JL3 yang original. Yang original terdapat logo emboss Jumkiwenas di lednya. Hati-hati banyak di online shop beredar barang palsu atau bukan produk dari JL3. Ya, J artinya adalah Juragan, L artinya adalah lampu. Tiga artinya tiga warna. Jadi, JL3 itu adalah produk dari Jumkiwenas Juragan Lampu. Ya, yang original ditandai dengan emboss Jumkiwenas di bodi lednya. Oke, led ini tiga warna paling terang. Ya, belum ada lawan. Dan spesifikasi Bohlam ini juga sangat baik. Versi yang ini adalah sudah versi upgrade. Yang lama memang kita menjual warna biru. Tetapi itu banyak kelemahan, banyak permasalahan. Nah, ini adalah versi sudah terbaru untuk lebih penyempurnaan. Apa yang disempurnakan? Satu, kipasnya memutar lebih kencang. Kedua adalah kipasnya tahan air. Bodi material pembuatan heatsink dari led ini, materialnya lebih baik untuk melepas panas. Kenapa saya selalu bicara soal panas di led? Karena led ini panas. Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri, bukan bisa merusak mika lampu. Jadi, panasnya di dalam diri dia sendiri ini harus segera dibuang. Nah, dibuang itu bagaimana caranya? Ya, dengan kipas yang lebih baik, putaran yang lebih kencang. Bodi material heatsink yang lebih baik untuk lebih cepat melepas panas. Nah, makanya kenapa kita upgrade. Nah, dari sisi driver yang kita upgrade adalah delay timenya dia harus lebih kecil dan sama. Tidak boleh terlalu besar. Kenapa? Karena led ini kan bisa merubah warnanya. Merubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda. Artinya, pada saat Anda nyalakan, setrum masuk. Pas Anda matikan, setrumnya off, Anda nyalakan lagi, setrumnya masuk kembali. Dia akan berubah modelnya. Nah, pada saat antara on dan off itu, itu ada namanya delay. Delay-nya itu harus kecil dan harus sama. Kalau tidak kecil dan tidak sama, dia akan belang. Error. Belang namanya. Error. Belang itu artinya apa? Sebelah warna putih, sebelah warnanya putih kuning. Nah, itu berang. Itu namanya belang. Error. Nah, ini yang terbaru sudah lebih baik dibandingkan versi yang lama. Sudah delay-nya sama. Seperti itu. Jadi, dari sisi driver-nya sudah di-upgrade. Dari sisi material pembuatannya lebih cepat melepas panas. Kipasnya lebih cepat. Jadi, lebih baik. Dan cut-off-nya yang penting adalah kita kalibrasi dulu. Makanya, sebelum Pak Saiful ini order, saya minta foto depan mobilnya. Sudah confirm baru. Oke, Pak. Bisa. Kalau tidak bisa, tidak bagus. Saya tidak rekomendasikan tipe LED ini. Nah, apa yang dikalibrasi dan apa yang Anda perlu tahu? Bohlam ini anatominya adalah sama seperti halogen standar 55W. Anatomi itu apa sih? Nah, ini penting. Anatomi itu adalah ini. LED H4 itu harus ada payung. Nah, payungnya ini harus menyerupai halogen. Banyak LED dijual di pasaran. Atau banyak LED kompetitor tiga warna juga. Tetapi anatominya belum tentu sama dengan halogen. Anda lihat halogen standar. Ini adalah 55 halogen yang sudah kita pecahin. Kalau belum kita pecahin, bentuknya seperti ini. Ini kita sudah pecahin. Anda lihat. Di dalam ini terdapat filament low beam yang bagian, apa, high beam yang bagian bawah. Low beam bagian atas dan ini ada mangkok. Nah, mangkoknya ini adalah bagian yang paling penting sebenarnya. Kunci utamanya adalah di mangkok. Mangkoknya ini adalah harus satu banding satu. Makanya kenapa kita selalu ngemal dulu. Karena penting ini mangkok. Mangkok ini adalah bagian paling penting untuk membentuk cut off. Dan LED ini ada mangkoknya. Dan mangkoknya bisa dilepas, bisa disetting, bisa dikalibrasi, dan bisa kita ada papa sedikit. Kuncinya adalah di situ. Kuncinya di situ. Nah, kalau LED-LED kompetitor, mangkoknya itu adalah merupakan bagian daging lebih dari LED-nya. Nah, kalau yang kayak begitu sebenarnya Anda rugi. Kenapa? Karena belum tentu LED itu cocok untuk reflektor mobil Anda. Karena kadang-kadang kalau beli dari luar negeri, LED itu untuk setir kiri atau setir kanan untuk Indonesia kan setir kanan. Kalau LED untuk setir kiri ya nggak cocok. Ya, seperti itu. Nah, makanya ini penting. Nanti abis ini akan kita kalibrasi. Makanya untuk Anda yang mau order atau sudah melakukan order, segera kirim foto depan mobilnya. Kenapa? Untuk kita setting, bro. Ya, karena kunci utamanya adalah di payung ini. Ada bagian yang sedikit kita papas atau kita tekuk. Ya, kadang-kadang tidak sama seperti halogen standar, kita mau nggak mau kita tekuk ulang. Ya, seperti itu. Oke ya, syarat bola bagus 1 watt dan luksinya harus besar. Besarnya itu harus sesuai dengan fakta. Nah, faktanya ini adalah 30 watt, 32 lah realnya. Bolam ini bisa 4.300 Kelvin, bisa 3.000 Kelvin, bisa 6.000 Kelvin. Jadi, bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Bolam 3 warna yang paling terang. Belum ada lawan. Ya. Syarat kedua, bolam bagus adalah harus stabil. Bolam ini sangat stabil, saya jamin. Syarat ketiga, bolam bagus adalah harus adjustable. LED ini adjustable. Ya, bisa digeser bayangan gelapnya, bisa digeser untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Ya, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing, bolam ini tidak storing ya. Pajero-nya tahun lama, 2.000, listrikannya masih belum sensitif seperti mobil-mobil jaman sekarang. Jadi, nggak masalah. Nah, yang penting adalah LED-nya tidak storing, ya, tidak mengganggu radio mobil anda lah. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Ini penting banget ya, pendinginan. Nah, LED ini berpendingin baik banget. Ini ada heatsink, ini ada kipas. Ini ada heatsink, ini ada kipas. Nah, LED ini, ya, pemasangannya jangan lupa lepas dulu ininya. Ya, lepas dulu ininya. Sudah dilepas, klipin ke headlamp-nya, baru pasang karet. Ya, karet itu seperti ini, pasang di belakang, dan pemasangan LED ini sangat PNP, ya. Heat sink-nya ini tidak tertutup oleh karet. Jadi, pendinginan LED ini sangat baik, ya. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar melalui celah-celah heatsink ini, dan dia bisa bersirkulasi. Jadi, pendinginannya sangat baik, lah, ya. Banyak LED di pasaran tanpa heatsink. Nah, kalau tanpa heatsink, artinya adalah anda beli LED itu untuk dibunuh, ya. Kenapa saya bilang untuk dibunuh? Jadi, karena kepanasan. Nah, anda mau nggak mau, anda harus merusak itu karet di jebol. Nah, kalau LED ini nggak usah sangat-sangat PNP, ya. Karena karet tidak menutupi heatsink, karena heatsink-nya tinggi. Ya, jadi LED ini pendinginannya sangat baik, karena musuhnya LED adalah panas. Ya, jadi ini bohlam JL3. J artinya juragan, L artinya adalah lampu. Tiga artinya adalah tiga warna. Nah, jadi JL3, ya. Yang original sekali lagi terdapat logo emboss Junki Wenas. Ya, anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Junki Wenas Juragan Lampu, dan barang ini bergaransi. Silahkan WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa berorder di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lasada. Terima kasih.